Pemirsa menghadapi kontestasi Pilkada Serentak 2024, Partai Perindo, Sulawesi Tengah menggelar rapat konsolidasi. Rapat konsolidasi digelar untuk memperkuat struktur partai sekaligus menetapkan Rusdi, Mastura sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah. Rapat konsolidasi DPW Partai Perindo, Sulawesi Tengah diikuti seluruh pengurus DPD, DPC, dan DPRT se-Kabupaten Sigi. Rapat yang dihadiri langsung Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Roni Tanusa Putra ini, membahas strategi pemenangan Partai Perindo di Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi khususnya pada Pilkada 2024 mendatang. Dalam rapat konsolidasi ini juga menetapkan Rusdi, Mastura sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah yang akan didukung Partai Perindo pada Pilkada 2024. Bagaimana bersama-sama meyakinkan masyarakat untuk memilih Pemindu? Dan bersyukur di Sigi dari yang nol bisa mendapatkan dos kursi. Untuk gubernur, kita hanya punya satu calon, yaitu Bapak Rusdi Mastura. Kita akan konsolidasi yang fungsinya semakin memantapkan kesiapan struktur untuk pemenangan elektoral untuk kepentingan pemilu kepala daerah, baik gubernur maupun bupati di Kabupaten Sigi. Partai Perindo Sulawesi Tengah memiliki 24 kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, yang akan menjadi kekuatan dalam memenangkan Pilkada Serantak 2024 mendatang. Dari Palu Sulawesi Tengah, Jemi Hendrik Ainus melaporkan.